Intro Kembali lagi di K-Lover Entertainment Nah pada video kali ini kami akan memberikan 7 judul drama Korea yang bertemakan sekolah di tahun 2019 Sebelum kita mulai, angka baiknya untuk menekan tombol subscribe dan mengetikkan tombol lonceng Yang ketujuh ada Fallin In Love yaitu web drama yang menceritakan tentang remaja 18 tahun yang ingin menyelin hubungan tapi selalu gagal Kang Parang Ia adalah seorang pria yang telah menyerah untuk menjadi tinggi namun ia tidak bisa berhenti berkencan karena berkencan adalah tujuan seumur hidupnya Kemudian ada Le Si Won Ia adalah seorang gadis dan seorang diktator dan tidak dapat mengetahui pikirannya Ia adalah gadis yang cerdas dengan kepribadian yang baik yang populer dengan teman-temannya Pertama kali dia melihat Kang Parang yang tidak bisa melakukan apapun Dia pikir dia perlu ada dikisinya setiap saat Ketiga ada Le Si Won Ia adalah ketua kelas yang tidak memiliki keterampilan Ia tampan, pintar, dan jago olahraga Namun dia tidak populer dengan wanita tetapi ia hanya populer dengan pria Keempat ada Kim Kun Adalah seorang gadis yang selalu berusaha bersikap positif Drama ini tayang pada tanggal 28 Oktober dengan jumlah 10 episode Yang keenam ada Class of Lies Bercerita tentang seorang pria yang bernama Jim Mokyo Adalah seorang pengacara sukses dengan bayaran tinggi Pikirannya hanya dipenuhi soal uang Namun deportasinya rusak akibat perkara pembunuhan di sekolah Ia kemudian menyamar sebagai guru honorer Membongkar dan menyelesaikan perkara pembunuhan itu Drama ini rilis pada tanggal 17 Juni Dan berakhir pada tanggal 5 September 2019 dengan jumlah 16 episode Yang kelima ada He Is Psikometrik Bercerita tentang seorang yang bernama Lee Han Kehilangan orang tuanya dalam insiden kebakaran di apartemen Ia mendapatkan kelebihan psikometri yaitu kemampuan membaca masa lalu orang atau benda melalui kontak fisik Lalu ia menggunakannya untuk menjatuhkan orang-orang jahat di sekitarnya Ketika ia belum mengetahui bagaimana cara mengendalikan kelebihannya Ia bertemu dengan Yeon Jae-in yang mencoba untuk menyembunyikan rahasia masa lalunya yang menyakitkan Bersama dengan kakak asuhnya Jaksa Kang Sungmo Serta rekannya Detektif Eun Jisoo Mereka bekerja sama menyelesaikan kasus tersulit yang telah mengantui kehidupan An, Sungmo, dan Jae-in Drama ini rilis pada tanggal 11 Maret dan berakhir pada tanggal 30 April 2019 dengan jumlah 16 episode Yang keempat ada Everything and Nothing Yaitu menceritakan tentang kisah cinta remaja usia 17 tahun Di usianya dimana ia bukan anak-anak yang belum dewasa Mengalami kepahitan dan pertumbuhan di usia 17 tahun Diceritakan Ming Jae adalah siswa sekolah menengah biasa Ia adalah murid yang baik, penggiam, sensitif, dan tidak banyak bicara Ia tidak pernah mendapat masalah, ia belajar dengan giat Dan seorang gadis yang bernama Seyeon menghadiri sekolah menengah yang sama dengan Ming Jae Mereka juga lulus dari sekolah menengah yang sama Kemudian 2 tahun lalu orang tuanya bercerai dan semenjak itu ia tinggal bersama ibunya Web drama ini rilis pada tanggal 4 Agustus dengan jumlah 4 episode Yang ketiga ada Love Alarm Terus kita tentang teknologi yang digunakan oleh penggimannya untuk menemukan cintanya Dengan menginstal aplikasi tersebut mereka akan mendapat e-con love Jika orang di sekitarnya berada di benar radius 10 meter mencet aplikasi tersebut Kim Jojo adalah seorang gadis muda yang cerdas dan bahagia Meskipun memiliki sejarah keluarga yang menegitkan Namun tanpa ia sadari bahwa ia disukai oleh seorang pria dan seorang model kampang Yang hubungi dalam keluarga kaya Dama ini rilis pada tanggal 22 Agustus dengan jumlah 8 episode Yang kedua ada Moment of Eight Acting Bercerita tentang cowik John Woo yang berusia 18 tahun Dimana pada usia remajanya ia mempunyai keluarga yang kurangan Namun ia dipindahkan ke sekolah SMA Chan Bong karena membantu temannya yang mengalami masalah Lalu ia memutuskan untuk tidak menjadi siapa-siapa atau seorang penyendiri Banyak masalah dan kejutan muncul di hidupnya pada usia 18 tahun Namun John Woo harus keluar dari zona nyamannya Tidak hanya John Woo tetapi teman-temannya yang berusia 18 tahun Masih belum dewasa dan belum berpengalaman Juga harus mengalami kueflik dan tekanan dari keluarganya Bersama-sama mereka harus menjalin hidup dengan maksimal Dan membuat keputusan untuk menyubah hidupnya Dan yang terpenting mereka tidak boleh lupa untuk menghargai setiap momen dalam hidup mereka Sejauh yang mereka tahu ingatan usia ke-18 tahun Mungkin menjadi yang paling manis, yang paling berharga Dan yang paling tak terlupa Nah yang ke pertama sekaligus tapon ada Extraordinary You Bercerita tentang seorang siswi yang bernama Iun Dano Yang bersekolah di sebuah akademi Suatu hari ia mengetahui bahwa ia dan teman-temannya adalah karakter dalam mango yang berdiri sikri Ia memiliki jantung yang semakin memburuk Dan Iun Dano adalah karakter pendukung yang ditakdirkan akan segera meninggal dalam cita itu Namun ia tidak puas dengan takdirnya Ia memutuskan untuk mengubah cerita dengan mencoba menentang agar cerita dan berharap yang menemukan cinta sejatinya Namun semakin ia berusaha mengubah ceritanya Ia bertemu dengan karakter siswa nomor 13 Namun semakin Dano dan nomor 13 sering bersama Secara bertahap mereka mulai terhubung dengan karya pendulis sebelumnya Dan nanti kita yang berjudul Nunggung Soa atau Trompet Creeper Sama ini rilis perut tanggal 2 Oktober dan berakhir perut tanggal Jangan lupa subscribe channel 2 episode Terima kasih telah menonton!